Kadang ya sering dipisui wong gitu juga Nah ini yang rasanya saya supaya gak ini ya apa Ya kalau di lapangan tau persis lah Oh sering, sering, sering Bahkan ada yang ngajak berkelai Sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa klik like, komen, share, and subscribe Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru Tamu tiktok kita kali ini adalah Mas Erik Setio Santoso STMT Ini sengaja saya panggil mas aja biar Karena memang rio ini masih muda Dan termasuk salah satu pejabat yang berprestasi Di Kota Malang Beliau ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Malang Ini adalah Dinas paling sibuk di Kota Malang Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang diurusi banyak sekali Hampir semua perizinan itu diurus di dinas ini Dan Kota Malang termasuk salah satu barometer Untuk pelayanan publik di Jawa Timur Karena Kota Malang ini adalah Kota nomor dua terbesar di Jawa Timur Nah kita ingin mengulik Kita ingin ngobrol banyak Tentang bagaimana perizinan di Kota Malang Termasuk bagaimana terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang Kita akan ngobrol dengan Mas Erick Setio Santoso STMT Ini saya siapa dulu? Mas Erick, selamat pagi Pagi Mas Kump Sehat ya? Sehat Saya kalau lihat Mas Erick ini iri Tubuhnya itu bugar dan atletis ya Dan selalu ini Kalau tidak berpakaian dinas itu Kayak ini Saya ingat Deddy Corbusier saya Disepnya masih kalah gede ini Baik Mas Erick Gimana ini rasanya menjadi kepala dinas paling sibuk ini gimana rasanya ini? Baik Yang pertama terima kasih Mas Kum Sudah diajak hadir Ngobrol-ngobrol disini Nanti izin melepas masker Seperti kok pakai protokol kesan Senang sekali Bangga Bisa diajak ngobrol-ngobrol di Ini di TikToknya Mas Kum Biasanya sih saya ngikuti di IG-nya belia Salah satu follower IG-nya belia Saya juga follower juga Saya sendiri kalau dengan Mas Kum ini Malah salut ini Belia itu salah satu role model saya Pemuda, entrepreneur Luar biasa kan belia Entrepreneur dadakan Nah jadi Memang ini Mas Kum Jadi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Ada banyak hal di era seperti sekarang ini Yang kita memang perlu bikin terobosan Terobosan gitu Jadi dinas tenaga kerja penanaman modal dan PTSP ini Dinas keberapa ya saya ya Mungkin dinas keempat atau kelima yang pernah dipercayakan kepada saya untuk Jadi sudah lima kali jadi kepala dinas ya Atau enam deh kayaknya juga Nah di setiap bertugas itu Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memahami Kemudian kita bisa memberikan satu sentuhan-sentuhan improvisasi Yang tidak terjebak kepada business as usual gitu Nah untuk dinas tenaga kerja penanaman modal dan PTSP ini Secara umum melaksanakan tiga hal utama Satu tentang ketenaga kerjaan Jadi menangani problem-problem ketenaga kerjaan Bagaimana kita bisa menekan angka tingkat pengangguran di Kota Malang Kemudian penyelesaian-penyelesaian hubungan industrial Antara pengusaha dengan karyawan atau guru Jadi biasanya yang paling seru kalau ketenaga kerjaan ini Mendekati Maide itu Sama waktu penentuan upah minimum kota Seru ya perdebatannya ya Seru sekali luar biasa Kemudian yang kedua Untuk melaksanakan urusan penanaman modal Nah di penanaman modal itu bagaimana Kami ini bisa menaikkan indeks Easy of doing business di Kota Malang Jadi bagaimana tingkat kemudian Berapa sekarang mas itu indeks itu Easy of doing business ini kita berharap Kota Malang ini apalagi dengan setelah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja Kita berharap bisa semakin meningkat lagi Easy of doing business Ini indeks untuk apa? Untuk mengukur Jadi easy of doing business ini adalah Kemudian tingkat orang berusaha atau berbisnis di suatu wilayah Jadi IUDB sendiri Pertama di tingkat negara Kemudian diturunkan di tingkat provinsi Kemudian kami mencoba menurunkannya di tingkat kota Apa saja? Nah inilah yang kemudian pemerintah Kota Malang Mengambil kebijakan bagaimana supaya Perizinan itu terpusat di PTSP Ini pelayanan terpadu satu pintu Jadi saat ini kami menangani Lebih kurang sekitar 129 Jenis perizinan Berapa mas? 129 129 perizinan 129 Jadi setiap hari itu Lebih kurang antara 500 sampai 1000 izin Yang kita terbitkan gitu Macam-macamnya Ada ukurannya enggak? Bahwa ketika izin masuk perharinya Berapa? 500 ya? Iya antara 500 sampai 1000 Standarnya dalam berapa hari itu ada enggak standarnya mas? Kalau secara umum itu pastinya Tergantung kepada iklim berusaha di suatu kota gitu ya Kebetulan kalau Malang itu kan Kita ini kota besar yang sebentar lagi menjadi kota metro Atau bahkan rasanya Malang itu sudah Layak sebetulnya Layak sekali jadi kota metro Karena problematika kota metro Rasanya setiap hari sudah kita rasakan Iya betul Kemacetan Persis Kemacetan Industri yang semakin berkembang Itu mas Nah disinilah yang Tercermin di dalam izin-izin berusaha yang diajukan oleh warga masyarakat kota Mulai di sektor properti Atau yang paling sederhana misalnya izin yang untuk rumah makan, kuliner, kebugaran Dan beragamnya itu luar biasa sekali di Batal Malang ini Iya Termasuk orang ngajukan siup surat izin usaha berdagang Itu jumlah serik semua ya Semua, semua dari sana Ini yang bisa menjadi salah satu indikator bahwa Iklim berusaha di kota Malang ini rasanya cukup luar biasa Nah ini yang harapannya di tengah pandemi yang seperti sekarang ini Dengan banyaknya orang-orang yang semakin mengajukan izin Saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ini iklim perekonomian di kota Malang bisa Jadi Mas Serik bilang setiap hari hampir 500an ya Itu sekarang pandemi itu segitu Betul Termasuk tinggi sedang atau rendah itu Ah termasuk sedang lah Sedang cenderung menuju ke tinggi Menuju ke tinggi ya Betul Bahkan salah satu target pendapatan asli daerah Kalau di disnager BMPTSP itu adalah target retribusi Saya kemarin waktu di era pandemi berpikir Waduh ini Low mesti ya Low Yang bisa tercapai ini Ternyata masih bisa lebih loh Mas Gom Lebih ya Lebih Utamanya di sektor properti Oh targetnya berapa Mas 10 miliar 10 miliar Terus yang dicapai 10 miliar lebih 10,34 gitu Ya sesuai target aja udah bagus Apalagi ini lebih ya Itu karena apa Mas kira-kira Artinya ini Ada proses-proses percepatan Pada saat kita Memproses izin-izin di bidang properti ini gitu ya Ada proses-proses percepatan yang coba kita lakukan Terus kemudian Tapi apapun segala kemudahan yang kita berikan Tidak lepas dari iklim usaha itu sendiri Karena saya melihat Para pengusaha ini punya instingnya gitu juga Pada saat mereka mau berinvestasi Pastinya sudah punya feeling Ataupun sudah punya analisis Bahwa usaha yang mau dilakukannya Ini kan nanti akan jalan Seperti itu Jadi artinya Kota Malang ini memang Secara Kultur Secara geografis Merupakan Kota yang potensinya Memang luar biasa sih Saya pikir di skala lini Tinggal bagaimana kita bisa Mengeksplore-nya dengan baik Makanya ditempatkan Mas Erick disitu Kalau itu bagian dari tugas Sebagai aparatur itu kan Berinsipnya siap dimana saja Mas Erick Ini kalau Organisasi dinas tenaga kerja Digabung dengan Penanaman modal Dan ini memang Kalau di daerah-daerah lain Apa memang digabung seperti itu Atau hanya Kota Malang yang begini Mas Ada beberapa Opsi Ada beberapa opsi gitu ya Jadi dinas tenaga kerja Penanaman modal Dan PTSP ini Bisa menjadi Tiga dinas terpisah Ini harusnya berapa Dinas digabung jadi Tiga Harusnya tiga Dinas tenaga kerja Dinas penanaman modal Dan dinas perizinan Nah itu kenapa kok Kalau saya baca itu kan Mengacu pada Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Betul ya Jadi Perda itu mulai Diberlakukan Awal tahun 2020 Salah satu pertimbangannya Lebih kepada Restrukturisasi Kelembagaan Di tingkat Pemerintah Kota Malang Dari restrukturisasi itu Atau dari Pemadatan Seperti itu Berharap Ada efektivitas Ada efisiensi Dari Anggaran-anggaran Yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang Jadi kalau Ada perampingan Seperti itu Berharap Nanti ada efisiensi Lebih Duitnya bisa Dialokasikan Kepada pembangunan Nah persoalannya Mas Herif Adalah SDM Ketika Harusnya Tiga dinas Digabung jadi satu Ini tantangannya kan Ini ada Apa Psikologis Mungkin dia ketika Dinasnya masih sendiri Dia punya jabatan Ketika digabung Menjadi tidak punya jabatan Ada aspek psikologis Yang ini harus Harus menjadi Pertimbangan tersendiri Kemudian Ketika tujuannya adalah Untuk ramping Efisien Supaya nanti Jalannya cepat Apakah Seperti itu Memang Bisa Mas Herif Kalau kita ngomong Birokrasi secara umum Gimana Mas Herif bisa cerita Soal itu Harapannya Dan idealnya Memang seperti itu Jadi Ada miskin struktur Kayak fungsi Istilahnya Kalau Ramping gitu Larinya lebih cepat Kalau manuver Koprol Tetapi memang Begitu bicara Human resources Atau Sumber daya manusia Ini memang pastinya Proses sih Jadi bagaimana kita bisa Menumbuhkan Budaya kerja Atau kultur kerja Atau habit baru Itu yang Nanti coba kita tanamkan Gimana caranya Mas Herif Saya penasaran Gimana caranya Mas Herif Supaya Habit Yang jelas Tidak gampang Tapi prinsipnya Kalau saya sih Mencoba Di dalam setiap Pelaksanaan tugas Saya bersama teman-teman saya Makanya saya kemarin kan Sempat mampir ke kantornya Mas Herif Saya lihat Mas Herif Ini bayangan saya Mas Herif Ini kepala dinas Ruangannya khusus Ternyata Jadi satu Sama Oh apa namanya Oh ada banyak Meja gitu Mas Herif ada disitu Jadi kayak Bukan kepala dinas Kayak kepala bagian Bisa diceritakan Apa itu bagian dari Dari cara Mas Herif Untuk Untuk ini Supaya bisa ngontrol Kalau Bagi saya Sebenarnya Jenjang-jenjang jabatan Itu kan hanya Sebutan gitu ya Saya pikir Sebenarnya ya Sama-sama karyawannya Sama-sama pegawainya Dalam satu tim Akan lebih mudah Berkoordinasi Akan lebih mudah Apa ini namanya Berinteraksi Memang jika Bersama sih Jadi saya dapat Feelnya Feel suasana Dalam melaksanakan tugas Saya juga bisa langsung Merasakan Suasana kebatinannya Teman-teman Karena memang Jadi pelayan publik Secara langsung Itu kan gak gampang Kadang di tengah Keterbatasan Regulasi yang ada Di tengah Belum sempurnanya Peraturan Di tengah Kadang Dilematis Beragam aturan Yang kadang rasanya Ada overlap Atau tumpang tindih Misalnya Kita harus memberikan Pelayanan publik Nah ini yang Kadang Sering dipisui Wong Nah ini yang Rasanya Saya Supaya gak Ini ya apa Ya kalau di lapangan Tahu persis lah Dipisui Oh sering 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 Bahkan ada yang Ngajak berkelai Gitu Iya Jadi Ya memang itu semua Yang harus diterima Dengan Terbuka Gitu aja Intinya sih Ya memang kita Coba memberikan Yang terbaik Dan itu rasanya Bisa dilakukan Jika langsung Berada di lapangan Jadi tidak Di menara kading Gitu Gimana Mas Eric Apa namanya Melakukan Dalam praktik Sehari-hari Supaya Supaya tidak Seperti di menara kading Itu apa ya Yang tindakan Yang paling Istilahnya Yang paling sederhana Dan itu sudah dilakukan Oleh mas Eric Apa misalnya Apa ya Saya Mencoba Menerapkan diri Segala yang Saya lakukan Ini Tidak ada Bedanya Dengan Teman-teman Aja Jadi Jabatan Atau Jenjang Itu hanya Status Kepegawaian Aja Kalau Yang membedakan Mungkin Gajinya Gitu Sama Tinjangannya Kalau yang lain-lain Sama Karena Memang Tanggung jawabnya Juga Lebih Besar Dari Teman-teman Yang lain Jadi Ikut Jaga Loket Ikut Menemui Teman-teman Sudah dijalani Kalau Dari proses-proses Itu Akhirnya Coba Kita bisa Memotret Kondisi real Juga Memotret Keinginan Ataupun Ekspektasi Dari masyarakat Saya juga Bisa memotret Secara langsung Keterbatasan Yang ada di Kami Keterbatasan SDM Keterbatasan Rule of the game Yang saat ini Sedang berlangsung Seperti itu Nah Kalau kita Lihat Namanya Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu pintu Pernah Juga Kalau kita Bikinan Kalau untuk Efisiensi Supaya pelayanan Itu cepat Dan itu Ada satu atap Apa ya Bedanya Satu atap Sama satu pintu Kenapa Tidak pakai Satu atap Kok pakai Satu pintu Nah Kalau Sebenarnya Ada beberapa Filosofi Di dalam Menerapkan Satu Bisnis Proses Pelayanan Perizinan Di satu Pemerintahan Ada yang Istilahnya PTSA Pelayanan Terpadu Satu atap Itu masih Dipakai Apa Apa enggak Di Gota Malam Sudah enggak Saat ini Kita pakai Satu pintu Karena kalau Satu atap Itu Boleh dikatakan Sebenarnya Kita hanya Menempati ruang Bersama Tapi Dinasnya Tetap Masing-masing Kalau Satu atap Jadi Misalnya Ini Ijin-izin Di bidang Perdagangan Tetap Dilaksanakan Oleh Dinas Perdagangan Ijin-izin Bidang Perindustrian Tetap Dinas Industri Ijin-izin Bidang Pekerjaan Umum Tetap Dinas PU Cuma Kita Dalam Satu gedung Gitu Aja Tapi Dinasnya Tetap Masing-masing Yang Tanda tangan Tetap Pimpinan Perangkat Daerah Masing-masing Kalau Satu pintu Semuanya Didelegasikan Ke Satu Dinas Tetapi Dinas-dinas Teknis Tersebut Kirim Personil Di dalam Membantu Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Oh Jadi Kalau Satu Atap Itu Tetap Pintunya Banyak Ya Betul Tapi Kalau Satu Pintu Satu Pintu Saja Tapi Ada Juga Yang Masih Guyon Guyon Seperti Ini Mas Satu Pintu Tapi Jendelanya Banyak Itu Gimana Seperti Itu Ya Nanti Memang Proses Bagaimana Kita Nanti Bisa Memberikan Keyakinan Kepada Warga Masyarakat Yang Kita Layani Terus Kemudian Namanya Satu Proses Sendiri Pasti Selalu Harus Dievaluasi Dari Waktu Ke Waktu Ada Banyak Hal Yang Sebenarnya Salah Satunya Supaya Tidak Kebanyakan Pintu Masuk Angin Itu Nanti Kan Kita Tetapkan Layanan Perizinan Online Misalnya Oh Ya Online Namanya Si IZOL Betul Namanya Sistem Informasi Izin Online Ya Betul Ini Eranya Mas Herig Ya Berarti Ini baru Berapa Lama Ini Dilaunching Kita Mulai Di 2019 2019 2020 Dan 2021 Bisa Dijelaskan Singkat Ini Berarti Semua Perizinan Lewat Itu Sebetulnya Tanpa Harus Datang Ke Lokasi Bahkan Di dalam Izin Online Ini Sudah Kita Proses Rasanya Bulan Ini Sudah Kita Mulai Digital Signature Jadi Tanda Tangan Elektronik Jadi Sudah Tidak Berarti IMB Bisa Lewat Sini Betul Perumahan Itu KRK AP Itu Bisa Lewat Sini Luar Biasa Ini Tetapi Ternyata Memang Begini Jadi Di era Kemajuan Teknologi Informasi Yang Luar Biasa Sekarang Ternyata Ternyata Warga Kita Yang Kita Layani Yang Melek IT Itu Ternyata Tidak Banyak Tidak Banyak Mungkin Kalau di Prosentase Tidak Lebih Dari 20% Jadi Masih Banyak Warga Yang Datang Ke Kita Dengan Membawa Berkas Manual Fisik Akhirnya Kami Yang Mencoba Membantu Menginput Jadinya Mulai Karena Gini Daftar Isol Itu Atau Online Itu Pastinya Kita Bikin Email Dulu Harus Punya Email Email Gak Due Tapi Due Android Jadi Email Enggak Punya Ini Yang Kemudian Bikinkan Email Dulu Ngekankan Berkas Ngeuploadkan Berkas Kan Disini Sebenarnya Satu Orang Satu Nik Satu Email Tapi Mas Diga Ini Email Mari Lali Passworte Betul Banyak Juga Ini Proses Ini memang Harus Disampaikan Mas Heri Karena Satu Sisi Orang Tahu Bahwa Ada Terobosan Si Isol Sistem Informasi Izin Online Tapi Pada Sisi Yang Lain Orang Orang Tahu Problem Ini Sebetul Bahwa Ternyata Ya Tidak Banyak Orang Yang Yang Tahu Caranya Untuk Ini Betul Banyak Yang Datang Bawa Berkas Sak Gebok Gitu Ditaruk Diloket Aku Biasanya Disitu Yang Pada Akhirnya Kita Ada Help Desk Yaitu Tadi Bikinkan Email Tapi Ternyata Datang Berikutnya Sudah Lupa Dengan Password Ya Itu Serunya Di Lapangan Secara Langsung Karena Memang Pelaku Usaha Pelaku Usaha Dan Mereka Yang Biasanya Tidak Belum Generasi Millenial Betul Betul Belagi Belaku Usaha Yang Nilai Omset Sebenarnya Fenomenal Itu Ternyata Masih Konvensional Masih Konvensional Ini Tantangan Sendiri Ya Artinya Dari Sisi Terobosan Sudah Dilakukan Tapi Pada Sisi Yang Lain Ternyata Ini Masyarakat Masih Belum Terbiasa Begitu Ya Belum Familiar Ini Dimana Nanti Kedepannya Mas Serif Ini Kalau Dari Sini Kita Ngikuti Proses Ini Harus Kita Lakukan Terus Kemudian Semakin Coba Kita Sosialisasikan Nanti Sambil Kita Lihat Dan Edukasi Perkembangan Warga Masyarakat Selaku Klien Kita Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pelayanan Perizinan Ini Ya Nah Ini Kalau Saya Pengen Tahu Mas Mas Herif Berarti Berapa Lama Ini Di Dinas Ini Kalau Di Dinas Ini Sudah Lebih Lebih Ya Sudah Dua Tahunan Bagian Tersulit Memimpin Dinas Ini Apa Bagian Tersulit Memimpin Dinas Ini Mungkin Membumikan Regulasi Jadi Ada Banyak Undang Undang Baru Misalnya Ada Banyak Undang Undang Baru Yang Artinya Ada Pelaksanaan Pelaksanaan Di Tataran Bawah Itu Yang Perlu Disegera Dilakukan Satu Proses Penyesuaian Dengan Regulasi Yang Baru Ini Bedanya Kalau Di Laptop Kita Itu Kan Kalau Windows Itu Keluar Versi Baru Itu Kan Auto Update Itu Jalan Itu Ya Kadang Kalau Kita Ngurup Pertama Kalikan Nunggu Masih Auto Update Atau Ada Pemberitahuan Di HP Android Kita Ada Pembaruan Sistem Kita Tinggal Nginstall Kalau Ini Kan Nggak Otomatik Itu Kita Harus Telah Proses Kemudian Ada Proses Proses Pembenahan Peraturan Nah Kalau Itu Kita Juga Nggak Aktif Juga Nggak Mungkin Otomatik Update Sendirinya Paham Saya Tapi Dua Tahun Ini Apakah Masih 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 Prosesnya Masih Adaptasi Atau Sudah Sudah Larinya Sudah Kencang Saya Pikir Kalau Adaptasi Itu Proses Yang Ini Tidak Berhenti Itu Terus Menerus Adaptasi Adaptasinya Mungkin Bertingkat Adaptasi Apa Ini Kalau Sekarang Kalau Dua Tahun Lebih Kira-kira Personel Itu Juga Saya Pikir Human Aset Aset Terbesar Saya Pikir SDM Sumber Daya Manusia 8 Protokol Kesehatan Itu Implementasinya Dan Memantau Juga Tidak Mudah Ke Sekretaris Sekretaris Ke Kabit Padahal Kabitnya Atau Kasihnya Sedang Kan Bertingkat Kini Kepala Dinas Sekretaris Kabit Kasih Setap Misalnya Nah Kalau Di antara Jenjang Ini Ada Yang Work From Home Ini Dan Lain-lain Prosesnya Artinya Masih Nunggu Besoknya Nunggu Masuk Nunggu Masuk Padahal Harusnya Bisa Dilakukan Dari Rumah Iya Itu Ini Yang Gampang Juga Karena Kan Pasti Ada Proses Prosesnya Kan Tidak Kita Berbasis Belum Semuanya Berbasis Aplikasi Bisa Di Next Atau Artinya Misalnya Bikin Konsep Surat Dari Bawah Setelah Konsep Jadi Dinaikkan Padahal Belum Tentu Sudah Bener Masih Ada Koreksi Turun Lagi Yang Dapat Perintah Untuk Membenahi Sedang Di Rumah Sedang Di Rumah Ya Jadi Sebetulnya Ada Niat Untuk Mau Benahi Cuma Mungkin Caranya Untuk Supaya Tetap Pakai Platform Digital Itu Yang Mungkin Yang Agak Kesulitan Ya Mas Ya Betul Jadi Proses Terhambat Paket Data Belum Terhambat Soal Wifi Di Rumah Ya Bener Nah Mas Eric Ini Ini Kan Saya Katakan Dinas Yang Paling Strategis Dinas Yang Paling Sibuk Ya Dan Menurut Saya Dengan Portofolio Mas Eric Yang Sudah Lima Nang Kali Menjabat Sebagai Kepala Dinas Sebelumnya Ini Memang Ibarat Pilot Itu Mungkin Jam Perbang Sudah Sudah Mumpuni Untuk Itu Nah Kalau Misalnya Ada Anggapan Ini Sekaligus Dinas Paling Basah Ini Di Kota Malang Ini Bocor Mas Eric Ini Apa Enggak Wah Enak Ini Mas Eric Satu Sisi Ini Sangat Strategis Ini Gimana Mas Eric Menjelaskan Soal Ini Kalau Saya Pikir Semua Dinas Strategis Pasti Semua Dinas Itu Urgen Karena Dinas Dinas Itu Dibentuk Merupakan Urusan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Jadi Kalau Bagi Saya Pribadi Semua Dinas Itu Setara Sejajar Dan Semuanya Sama Sama Strategis Sebelumnya Apa Mas Kalau Bila Sebutkan Mas Mas Eric Ini Saya Pertama Kali Jadi Kepala Dinas Dulu Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Terus Setelah Itu Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terus Setelah Itu Bapeda Badan Rencana Pembangunan Kemudian Setelah Itu Ke Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terus Setelah Itu Ini Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekaligus Saat Ini Sementara Ditugaskan Pula Sebagai PLT Kepala Dinas Komenfo Kok Mirip-mirip Sama Portofolonya Burisma Ya Burisma Juga Pernah Di Dinas Pertamanan Kebersihan Pernah Di Bapeda Juga Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Itu Dinas Humanis Karena Ini Bener-bener Menyentuh Langsung Pelayanan Dasar Terhadap Kepala Dinas Itu Kepala Dinas Pertamanan Kebersihan Soal Anggapan Yang Tadi Dinas Paling Strategis Dinas Paling Basah Kalau Strategis Semua Dinas Strategis Rasanya Mas Kump Semua Dibentuk Dengan Kewenangan Urusan Dengan Uniknya Masing-masing Saya Melihat Selama Bertugas Di Dinas Itu Masing-masing Sangat Strategis Sangat Unik Dan Semua Punya Problematikanya Masing-masing Yang Tidak Mudah Dianggap Paling Basah Rasanya Enggak Juga Era Mungkin Sudah Berubah Drastis Gitu Ya Dari Perkembangan Jaman Ke Jaman Gitu Dan Tuntutan Orang Semakin Transparan Betul Artinya Di Dinas Manapun Kita Tetap Tidak Bisa Macem-macem Karena Pengawasan Perbukaan Publik Tuntutannya Semangk Apalagi Dira Medsos Seperti Sekarang Ya Mas Ya Saya Nggak Ada Di Meja Sudah Difoto Loh Ini Kepala Dinas Gak Ono Mas Mas Erick Saya Sempat Baca Beberapa Berita Ya Baik Di Online Maupun Di Cetak Itu Beberapa Kali Pak Wali Kota Ini Melakukan Sidak Saya Pernah Baca Ada 43 Toko Modern Yang Diduga Bermasalah Dari Segi Ijen Kalau Enggak Salah Tahun 2018 Itu Ya Nah Ini Di antaranya Mereka Sudah Berdiri Bangunannya Sudah Berdiri Malah Sudah Beroperasi Tapi Izinya Ternyata Mas Belum Beres Nah Ini Gimana Mas Mas Erick Ini Melakukan Penertiban Atau Bisa Menjelaskan Kok Bisa Terjadi Seperti Itu Bagaimana Nah Ini Yang Saya Maksud Dengan Setiap Dinas Punya Nilai Strategisnya Masing-masing Begitu Kita Bicara Tentang Ketertiban Di Dalam Pengurusan Perizinan Atau Legalitas Yang Mesti Dimiliki Itu PTSP Juga Tidak Bisa Berdiri Sendiri Kami Pastinya Menggandeng Teman-teman Dari Satpol PT Satuan Polisi Pamong Raja Selaku Penegak Perdaya Seluruh Aturan Demikian Pula Dengan Dinas Teknisnya Masing-masing Contoh Kalau Bicara Toko Modern Kalau Istilah Sekarang Toko Swalayan Jadi Ada Beberapa Perubahan Istilah Contoh Pasar Tradisional Jadi Pasar Rakyat Toko Modern Jadi Toko Swalayan Seperti Itu Ada Banyak Perkembangan Regulasi Yang Ada Dengan Banyak Kalau Orang Di Lapangan Banyak Melihat Franchise Franchise Tertentu Yang Dominant Misalnya Ini Yang Pastinya Ada Banyak Pembenahan Pembenahan Regulasi Sejak Awal Kalau Di Kota Malang Itu Diaturnya Lewat Perda Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Itu Barusan Dirubah Di 2019 Kemarin Terakhir Tentang Ketertiban Di Lapangan Kita Berharap Satu Semua Warga Masyarakat Semua Pelaku Usaha Secara Mandiri Punya Kesadarannya Untuk Mendirikan Usaha Ataupun Mengurus Legalitas Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ada Nah Kenapa Seperti Itu Yang Diutamakan Karena Pastinya Tidak Mungkin Pemerintah Bisa Meng-cover Seluruh Lini Dengan Segala Keterbatasan Baik Keterbatasan Jumlah SDM Ataupun Keterbatasan Penganggaran Yang Yang Ada Kemudian Disitulah Selain Satu Secara Mandiri Memang Punya Goodwill Yang Baik Pengawasan Lingkungan Dari Masyarakat Terdekatnya Seperti RT RW Ini Yang Pasti Kita Beri Ruang Nah Kemudian Disitu Kami Yang Berugas Melayani Kemudian Pada Saat Memberikan Satu Pembinaan Di Lapangan Pengawasan Kami Juga Menggandeng Minimal Dua Instansi Satu Instansi Teknis Kalau Ijen Usaha Tugus Walayan Itu Saat Ini Dinas Teknis Pembinaannya Disko Perindak Kalau Dulu Ada Dinas Perdagangan Sendiri Itu Juga Tiga Dinas Yang Luar Biasa Itu Pembinaan Sekaligus Pemberi Rokomendasi Ya Terus Kemudian Untuk Masalah Pengawasan Dan Menyegel Minimarket Itu Setelah Dua Tahun Yang Lalu Artinya Gini Mas Saya Pengen Saya Pengen Tanya Saja Tadi Mas Rik Bilang Bahwa Dinas Apa Yang Mengeluarkan Ijen Ini Tidak Bisa Berdiri Sendiri Bekerjasama Dengan Dinas Lain Satu PP Sebagai Penegak Aturan Nah Ketika Dia Sudah Beroperasi Padahal Dinas Perizinannya Masih Belum Beres Ini Berarti Ada Cepet Ininya Koneknya Nah Mas Rik Mencegah Supaya Tidak Terjadi Lagi Gimana Jika Memang Dua tahun Terakhir Sudah Ada Ada Case Case Seperti Itu Sebenarnya Gini Dalam Kemudahan Berusaha Pastinya Tidak Dengan Serta Merta Ditutup Dibongkar Ini Dan Lain Pemerintah Memberikan Ruang Kesempatan Yang Bersangkutan Untuk Mengurus Legalitas Mulai Dari AP IMP Pak Murnanya Sampai Dengan H Betul Kalau H Sekarang Sudah Tidak Ada Mas Kum Sudah Tidak Ada Jadi Izin Sekaligus Sebagai Informasi Kepada Bapak Ibu Dan Teman Teman Semuanya H Atau Izin Gangguan Sudah Mulai Tahun 2018 Sudah Sudah Tidak Diterapkan Lagi Jadi Izin H Sudah Tidak Ada Substansi Dari Izin Gangguan Itu Sendiri Dimasukkan Sebagai Bagian Pada Saat Perumusan Izin Lingkungannya Betul Jadi Pada Saat Penyusunan Amdal UKL UPL Itu Nanti Substansinya Izin Gangguan Masuk Di Sana Nah Ini Yang Kemudian Diberikan Ruang Terlebih Dahulu Sehingga Tidak Dengan Serta Merta Iklim Berusaha Di Kota Malang Itu Ini Langsung Tembak Mati Ini Harus Tetap Dijaga Menggunakan Berdekatan-Berdekatan Sosiologis Supaya Masyarakat Tidak Salah Tetapi Tidak Langsung Ditindak Begitu Ya Nah Ini Yang Kemudian Juga Kita Minta Adanya Ketoko-toko Swalayan Seperti Ini Membina Kemitraan Dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Di Lingkungan Sekitarnya Ini Yang Menjadi Salah Satu Persyaratan Dari Pemerintah Kota Malang Ada Namanya Join Kemitraan Gitu Itu Wajib Makanya Di Toko-toko Swalayan Toko-toko Swalayan Itu Ada Satu Usaha Mikro Kecil Yang Ada Di Lingkungan Sekitarnya Berarti Itu Mulai Berlaku Kapan Kita Mulai Berlakukan Dua Tahun Ke Belakang Sudah Kita Berlakukan Betul Tapi Kok Saya Tidak Tau Bagaimana Itu Saya Tidak Tau Di Bagaimana Mereka Menyediakan Itu Makanya Nanti Kalau Misalnya Kita Masuk Ke Satu Toko Swalayan Biasanya Ada Satu Space Pasti Disitu Yang Kemudian Jualan Ini Titipan Jualannya Dari Usaha Mikro Kecil Tersebut Bisa Kue Kue Basah Atau Bisa Usaha Kemasan Seperti Satu Keripik Tertentu Dan Lain 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 Saya Kurang Jeli Baik Mas Erik Saya Amati Saya Termasuk Yang Sering Amati Med Sos Mas Herik Ini Karena Kebanyakan Tugas Jarang Update Saya Dan Saya Melihat Mas Herik Ini Paling Aktif Dibandingkan Yang Lain Dan Aktifitasnya Mas Herik Kemudian Termasuk Hobi Yang Olahraga Saya Pengen Tahu Ini Exist Menurut Mas Herik Itu Seperti Apa Sehingga Cukup Apa Termasuk Aktif Di Media Sosial Kalau Awal Aktif Di Media Sosial Sebenarnya Pada Saat Bertugas Di Dinas Kebersihan Pertamanan Dulu Jadi Disana Saya Mempunyai Dua Tim Besar Satu Tim Yang Menjaga Kebersihan Kota Yang Kalau Dilihat Sehari-hari Kayak Penyapu Jalan Pengambil Sampah Dan Lain-lain Itu Kemudian Yang Kedua Tim Yang Tugasnya Menciptakan Keindahan Kota Satu Pada Saat Aktif Di Media Sosial Itu Saya Memberikan Perasaan Pride Atau Bangga Kepada Teman-teman Yang Bertugas Di Lapangan Secara Langsung Sebagai Penyapu Jalan Tujuan Saya Waktu Itu Bahwa Mereka Melakukan Tugas Itu Ini Bukan Tugas Yang Apa Ya Bukan Kerjaan Kasar Atau Bukan Kerjaan Yang Itu Tugas Oke Loh Itu Makanya Sering Juga Ikut Nyapu Dan Ngepel Terotoar Sama Teman-teman Kemudian Yang Kedua Yang Menciptakan Keindahan Kota Disitu Yang Tujuan Saya Membranding Bahwa Kota Malang Itu Ini Kita Punya Taman Ini Kita Punya Spot Ini Ada Landmark Ini Di Pojok Kota Sekaligus Pada Saat Itu Saya Upload Itu Mulai Fase Desain Nah Biasanya Kalau Ada Teman-teman Yang Komentar Baik Comment Secara Langsung Atau Cuma DM Ada Masukan Saran Itu Menjadi Satu Tambahan Ide-ide Yang Luar Biasa Itu Di Akomodasi Ya Selama Itu Bagus Pastilah Terakomodasi Juga Tujuan Awalnya Dulu Itu Cuma Semakin Kesini Ketumplkan Berkas Itu Kadang Update Ini Jadi Berarti Kalau Upload Itu Di Upload Sendiri 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 Tidak Tim Yang Admin Perizinan Di Kota Malang Ini Lebih Baik Sekarang Ini Lebih Baik Lebih Mudah Mungkin Mas Herik Bisa Memberikan Closing Terkait dengan Itu Ya Jadi Di Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Itu Tiga Hal Yang Coba Kita Tangani Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Satu Bidang Ketenaga Kerjaan Berharap Di Kota Malang Ini Tingkat Pengangguran Bisa Semakin Kita Tekan Kemudian Problem Unik Satunya Di Dinas Tenaga Kerja Itu Adalah Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial Antara Para Pengusaha Dengan Karyawan Saat Ataupun Buruhnya Ini Yang Harapannya Bisa Semakin Kita Tingkatkan Pelayanannya Kemudian Yang Kedua Untuk Aspek Penanaman Modal Target Goal Kami Adalah AC Of Doing Business Tingkat Kemudian Berusaha Di Kota Malang Bisa Semakin Kita Tingkatkan Lagi Kemudian Untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ini Orang Lebih Mengenalnya Sebagai Perizinan Nah Ini Yang Memang Tingkat Pelayanan Selalu Coba Kita Tingkatkan Levelnya Dari Waktu Ke Waktu Kemudian Kalau Disini Saya Pengen Berpesan Bagi Para Klien Pemohon Izin Ataupun Orang Orang Yang Mengurus Izin Jika Ada Waktu Luang Ini Dan Lain Lain Mungkin Diurus Sendiri Gitu Ya Karena Kau Usah Lewat Calur Kau Lewat Tihak Betul Karena Begitu Lewat Pihak Ketiga Atau Ini Seringkali Informasi Ada Bias Ada Bias Kesana Ada Bias Kesini Ini Yang Kemudian Bisa Jadi Multi Interpretasi Ini Makanya Tadi Sering Dikomple Harus Siap Di Walaupun Di Satu Sisi Biro Jasa Ataupun Ini Juga Peluang Usaha Juga Tapi Teman-teman Yang Mau Ngurus Izin Dapat Informasi Secara Langsung Gitu Akan Lebih Memudahkan Jadi Karena Seringkali Ini Kali Yang Kalau Bisi Sebelahnya Bisa Ngel Bilan Sebelahnya Lagi Bisa Jadi Huruf A Itu Jadi A Absen A Double Absen Gitu Sudah Di Ini Tambah Tambah Bayi Baik Mas Eric Ini Obrolan Yang Sangat Menarik Dan Saya yakin Apa Yang Kita Perbincangkan Ini Bermanfaat Dan Bisa Jadi Mewakili Apa Yang Ditanyakan Masyarakat Begitu Jadi Ini Insyaallah Bermanfaat Dan Sekali Lagi Terima Kasih Mas Eric Sudah Bersedia Ngobrol Dengan Kami Dan Pemirsa Kita Baru Saja Ngobrol Dengan Mas Eric Setio Santoso STMT Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Mudah Mudahan Bermanfaat Tetap Jaga Kesehatan Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kesehatan